Ratu Voli Korea Kim Jong-Kong, terekam kamera, dua kali marah-marah kewasit, karena keputusan yang tidak memuaskan dirinya, dalam pertandingan Red Sparks vs Pink Speeders. Jerman berhasil mengalahkan tuan rumah Perancis, dengan skor 2-0, dalam laga FIFA Match Day di Lyon, Sabtu, tanggal 23 Maret waktu setempat. Pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong, mengungkapkan keyakinannya bisa membawa tim Garuda, menang atas Vietnam di Hanoi, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Ratu Voli Korea Kim Jong-Kong, terekam kamera, dua kali marah-marah kewasit, karena keputusan yang tidak memuaskan dirinya, Dalam pertandingan Red Sparks vs Pink Speeders, Red Sparks berhasil menang atas Pink Speeders, pada laga kedua playoff Liga Voli Korea atau V-League 2023 per 2024. Minggu, tanggal 24 Maret, sore WIB, dalam pertandingan, yang digelar di Chungmu Gimnasium Daejeon. Di pertandingan ini, Ratu Voli Korea terlihat marah-marah kepada wasit, karena keputusan yang kurang memuaskan dirinya. Momen pertama terjadi saat Ratu Voli Korea, melancarkan protes kepada wasit, yang diikuti langkah serupa oleh pelatih Pink Speeders. Ratu Voli Korea dan pelatih Pink Speeders, tampak marah-marah ke wasit, karena tak menyangka keputusan wasit yang mengesahkan poin 19-17 untuk Red Sparks di game pertama. Kemarahan kedua Ratu Voli Korea, terlihat saat Kim Yeon Kong bersama pelatih Pink Speeders, marah-marah karena wasit gagal memberikan poin untuk Pink Speeders, saat pemain Jepang Reina Tokoku, melakukan smash yang membentur net, tapi merasa mengenai sikut tangan pemain Red Sparks, namun, Calenge memutuskan smash Tokoku gagal, dan poin untuk Red Sparks. Kemenangan Red Sparks ini membuat Megawati dan kawan-kawan, sukses membuat skor agregat menjadi 1-1 atas Pink Speeders, setelah pada game pertama Jumat, tanggal 22 Maret, Megawati dan kawan-kawan kalah, dengan skor 1-1 membuat Red Sparks, memaksa Pink Speeders untuk melakoni pertandingan leg ketiga, atau laga penentuan harus digelar di kandang Pink Speeders pada Selasa, tanggal 26 Maret, mendatang. Pemenang pertandingan ketiga, Red Sparks vs Pink Speeders, akan meraih tiket ke final Championship Liga Voli Korea menghadapi Hillstead. Pada pertandingan yang digelar di Jummu Gymnasium Daejeon, Minggu, tanggal 24 Maret, sore, Red Sparks tampil percaya diri dan enjoy. Pada game pertama, Megawati dan kawan-kawan berhasil menang 25-19 atas Pink Speeders. Kemudian pada game kedua Red Sparks unggul tipis 25-23. Sedangkan pada set ketiga, Pink Speeders mampu menang 25-20. Tapi pada game keempat Red Sparks berhasil menunjukkan performa yang bagus sehingga menang 25-15 atas Pink Speeders. Jerman berhasil mengalahkan tuan rumah Perancis, dengan skor 2-0 dalam laga FIFA Match Day di Lyon, Sabtu, tanggal 23 Maret, waktu setempat. Jerman sudah mencetak gol, saat pertandingan baru berjalan 7 detik, umpan jauh dari Toni Kroos diterima oleh Florian Wirtz. Setelah menggiring bola mendekati kotak penalti, Wirtz memutuskan, melepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Keeper Perancis, Brice Samba, hanya bisa terpana, menyaksikan bola meluncur deras, ke pojok kanan atas gawangnya. Gol Wirtz tersebut, jadi satu-satunya gol yang tercipta di babak pertama. Jerman berhasil memimpin 1-0 atas Perancis di 45 menit awal. Memasuki babak kedua, Jerman kembali membuat kejutan di awal. Kali ini, Kai Hevertz berhasil menggetarkan gawang Perancis, saat babak kedua baru berjalan 4 menit alias di menit ke-49. Jamal Musiala, lolos dari pengamatan lini belakang, dan sukses menerima umpan panjang ke kotak penalti. Musiala berhadapan dengan Samba, dan berhasil mengecohnya. Lantaran posisinya kurang ideal untuk melakukan tembakan, Musiala mengirim umpan pada Kai Hevertz. Hevertz tanpa kesulitan melepaskan tembakan ke gawang Perancis, meskipun ada dua pemain Perancis, yang coba menutupi gawang yang ditinggalkan oleh Samba. Jerman sukses mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0 atas Perancis. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, mengungkapkan keyakinannya bisa membawa Tim Garuda, menang atas Vietnam di Hanoi. Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, sekaligus merusak rekor 20 tahun tuan rumah atas Indonesia. Shin Tae-yong tidak peduli, dengan rekor buruk Timnas Indonesia, di markas Vietnam, pelatih asal Korea Selatan itu yakin, bisa mematakan rekor buruk 20 tahun tim merah putih. Statistik selalu bisa diubah, kami yakin, kali ini kami bisa memecahkan rekor lama, dan menciptakan rekor baru, untuk sepak bola Indonesia, ucap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah dua kali gagal, meraih kemenangan di Stadion Maidin, bersama Timnas Indonesia Senior, dan U23. Pada fase geruksi Gens 2021, Indonesia kalah 0-3. Sementara pada leg kedua semifinal piala AFF 2022, tim Garuda kalah 0-2. Laga Vietnam PS Indonesia, sangat penting bagi kedua tim. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan, demi membuka peluang lolos keputaran tiga, kualifikasi piala dunia 2026. Pertandingan besok, bisa dibilang sebagai pertandingan terpenting tim tahun ini, dan kami datang kesini untuk menang. Mungkin pemain Indonesia kurang pengalaman, tapi saya sadar, mereka punya keinginan dan kemampuan untuk memberikan penampilan terbaik, ujar Shin Tae-yong. Pertandingan ikan Indonesia. Terima kasih.